Selamat pagi di Okebox! Selamat pagi di Okebox! Selamat pagi di Okebox! Nah jadi tadi siapa aja Kang yang berjasa buat Kang Sule? Ya Ligi Sandra, terus Rudi Sipit, almarhum Andi Bogel, terus orang-orang belakang layar TV. Banyak lah, pelawak-pelawak juga banyak lah banyak. Cuma mungkin kalau dari sisi pembelajaran tentang hidup dan karir itu mungkin Kang Diki sih. Kang Diki Chandra? Dulu kenal dimana emang Kang? Iya sama Kang Diki Chandra pertama kali ketemu, yang Kang Diki Chandra pernah jadi wakil bupati? Garut! Kenal Kang Diki itu waktu itu ada audisi, audisi api. Nah Kang Diki itu menjadi salah satu mentor karena Kang Diki itu kan terkenal di TV itu, dia sebagai pengatur laku komedi kan. Jadi dia yang ngarahin-ngarahin gitu, sampai saya tinggal di rumahnya Kang Diki. Oh pernah tinggal di rumahnya Kang Diki? Pernah! Berapa lama? Kurang lebih satu tahun setengah dua tahunan. Oh jadi dulu belum punya apa-apa tinggal sama Kang Diki? Iya Kang Diki, terus di rumahnya Rudi Sipit satu tahun setengah. Oh di rumahnya Kang itu? Iya! Emang waktu itu rumah Kang Sule dimana kok tinggal di rumah Kang Diki? Di Bandung. Kan di Bandung. Oh jauh Kang Diki ada rumah di Jakarta. Iya masih kecil lah rumah juga. Bedu juga, Bedu juga berjasa. Bedu Pelawa? Iya. Bedu dulu gue lagi lontang-lantung, besok harus syuting, terus tiba-tiba gue gak ada tempat tinggal kan. Telepon si Bedu, udah ngontrak aja katanya gitu. Akhirnya ngontrak deh karet pedurenan tuh. Nah si Bedu yang ngasih tempat si Bedu disitu. Nah gue pindah kesitu, eh Bedunya pergi. Wow gila ya berarti perjuangannya Kang Sule ya gokil ya. Andi Bogel almarhum, manajernya Cagur tuh Andi Bogel. Iya karena dulu waktu Cagur, jamannya Cagur gue tuh sering dimasuk-masukin program acara sama Andi Bogel. Almarhum. Kalau misalkan off air, Narji, Deni, Wendy. Kalau misalkan Wendy gak ada, gue gantinya gitu. Keluar kota ke Kalimantan kemana gitu. Tapi ngomongin Kang Diki Chandra, Kang Diki Chandra tuh sampai sekarang tuh memang deket ya sama Kang Sule. Jadi waktu itu aku pernah syuting FTV sama Kang Sule. Setiap FTV Sule itu pasti yang nulisnya tuh Kang Diki Chandra. Yang nulis? Iya nulis skenario nya. Kadang yang sutradarainnya juga ya. Ya ini sekarang juga dia lagi di Garut ngomongnya. Lagi di Garut lagi nulis juga karena ada pesanan minta 3 FTV kan. Nah jadi saya selalu kasih Kang Diki lah. Ya kalau misalkan. Gak lupa, gak lupa. Dibanding dengan apa namanya pengorbanan dia menjauh lah gitu kan. Nah berarti ini apa yang mau disampaikan gitu? Kalau ya. Ya sehat selalu yang jelas malah jaga kesehatan karena. Yang paling penting sehat ya. Ya karena Kang Diki ini kan tukang begadang, tukang makan. Ngopi. Ya badannya makin. Lebar. Lebar makin gede. Dulu kan ganteng kan. Nah Diki Chandra ya. Iya sekarang. Sekarang udah gak ganteng? Tua. Ya maksudnya kan kesehatan kan maksudnya. Iya. Ya kan namanya ngasih tau kan. Iya. Dijaga. Kan dulu mah U. Jaga sembung dulu ternyata. Ganteng. Dagunya belah. Iya yang belah dulu ya. Iya. Sekarang mah namanya juga om bocor di tiktok gitu. Lihat penglihatan Instagramnya. Padahal gini nih. Ya itu aja lah yang penting sehat selalu. Aku lambat ya. Kang Diki mudah-mudahan yang digarut denger kata Kang Sula ya. Sehat Kang Diki. Hei. 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 Hemi gitu. Saya pulang ke rumah, zaman dulu bukan menjadi istri tapi menjadi laptop. Jadi dunia kami nggak bisa jauh dari seni. Apa aja dikutip? Ini apa bikin aku gimana pakai? gua sekarang sudah dulu memersi cuek sama keluarga lebih semang bikin sesuatu sekarang Alhamdulillah saya lihat sangat mesra dengan keluarganya itu yang memang seharusnya hebat ya ini persahabatan kalian sudah lama ya Kang ya dan selama saya melihat kemesraan Sule dengan keluarga itu dengan istri terutama saya tidak pernah sedikitpun ingin dimesrain sama Sule iya dong beda dong kan ini Kang Diki punya istri dia nggak mau dimesrain karena karena memang dia sebetulnya yang mesrain saya tapi katanya Kang Diki sama Sule pernah ada selisih paham pernah selisih menjauh itu benar Kang yang namanya juga kan berteman bersahabat adik kakak bukan 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 karena nih maaf nih sebelumnya dipunten nih ini kita dari artikelnya nih looking to visual oh Diki canda belak-belakan jauhi Sule hahaha ini alasannya kenapa apakah karena Sule cemberut tuh gitu bukan jadi saya sebetulnya lagi syuting sama dia nih iya ya artis iya aku tuh syuting-syuting dari tahun itu ya syuting bareng di Bogor waktu itu tiba-tiba saya ditetangin Gotayman yang menceritakan tentang rumah tangga saya memang paling nggak mau bicarain soal rumah tangga saya nggak mau ikut terlibat di dalamnya karena saya nggak tahu banyak dan banyak yang bertanya saya bilang nggak saya udah jauh Mas Sule saya nggak mau ini segala macam gitu artinya nggak enak lah kalau bicarain rumah tangga orang ya apapun kejadian bukan urusan kita juga ya nggak saya nggak kenal nggak tahu ah nggak ngerti walaupun boleh tanya Mas Sule walaupun saya sendiri langsung ke rumah Almarhum Almarhum Ina waktu itu ke Bandung saya datang ya le ya dan kita teleponan cuma saya bilang saya udah nggak nggak tahu kenapa karena takut kepancing saya membicarakan sesuatu yang tidak perlu dibicarakan dan iya saya sempet bilang juga ke teman-teman di Boteman waktu itu please deh bilang kalau urusan rumah tangga nggak usah di kayak begini dong gitu kan karena bisa jadi ada orang berantem nih hari ini suami istri ya kan yang punya potensi untuk bisa baikan lagi dan bisa jadi ngabaikan lagi gara-gara pemberitaan yang terlalu dibesar-besarkan saya bilang begitu ini baru sahabat sejarah tapi memang kalian tuh udah bersahabat lama darahnya juga sama darah Sunda biasanya kalau kalau dari seniman-seniman Sunda atau alat-alat Sunda nyanyi-nyanyi lagu Sunda atau apa sih kalian suka lakukan berdoa tuh kan kalau soal kesenian iya wah luar biasa kalau saya tuh sebetulnya walaupun banyak komedian di rumah saya lebih banyak memberikan motivasi ke mereka bagaimana cara mengembangkan bakat yang ada jadi salah kalau dulu Sule pernah di sebuah program TV saya lagi jadi wakil bupati tiba-tiba telepon Kang ini Sule nyebut-nyebut Kang Diki mulu nyebut apa katanya yang gedein Sule Kang Diki sebenarnya salah jadi Sule itu gede karena Sule sendiri karena saya punya konsep masa depanmu dari tanganmu masa depanku dari tanganku jadi Sule bisa gede itu karena Sule sendiri Rina Nase bisa gede karena Rina Nase sendiri Trio Bajai bisa gede itu banyak bukan Sunda-Sule aja tapi ah kalau misalkan ngomongin Sunda-Sunda gitu tuh aku penasaran deh Kang Sule kira-kira aja bisa ngapupuh gak ya tahu gak pupuh lain pupuh asmarandana tahu cuman lupa lagi pupuh asmarandana tahu tapi pohodei pohodei terlupa sebetulnya yang jagonya Kang Sule itu beluk apa kalau pupuh makan eling-eling mangka eling ruming kang di bumi alam itu ayo budak letik bisa ngapuh ah budak letik bisa ngapuh ih saya lah bisa aku bisa dulu kan belajar ya emang belajar sih itu belajar dasar di sekolah kan emang kesennya Sunda basic gitu emang ada ya pasti ada asmarandana tiranti nanti cuman sudah lupa tapi bukan berarti melupakan bukan melupakan jadi wajar lupa kalau gitu yang yang kalau kita tantang Kang Diki sama Kang Sule main Genda waaaaaah kalau Genda kalau Genda nggak bisa Kang coba kasih dulu dong sedikit sedikit nah malah pergi lagi kasih dulu sedikit sayang di sini di sana wawancara ya ini kakak kelas ini mah dia saya kelas satu kelas tilunya sekolah ini mah hebat iya coba ajarin kasih Kang Sule sedikit coba kasih sedikit emang bisa ting Kang Kang Sule kalau pas sepatu sih iya kan main gendang heee oh duduknya sila coba lagu apa Kang your keer kencQU 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 kenc pros kencLA Hai 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 tuturkan 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 ikutin Oke bos Iji acara nubik kamu Oke bos, ini acaramu di antos Keren, tabung tangan buat kamu dan Kak Vicky Dan kemana-mana tetapi oke banget Siapa